Intro Kita kembali lagi dalam spesial Tokshow kali ini Super Quantum Genius Genius dan efektif Dan anak anda pasti lebih siap menghadapi pelajaran di sekolah Melihat berbagai macam hal yang sudah disampaikan Bu Ami tadi Tentang bagaimana kekuatan otak kita Bagaimana mindset yang saat ini Menarik ketika tadi kita berbincang soal bagaimana mentalitas yang terbangun Dan sudah terjadi saat ini Artinya ada semacam hal-hal yang harus menjadi strategi yang pas juga bagi orang tua Apa yang ini harus dipahami sebagai orang tua dalam hal tersebut Jadi peran serta orang tua pertama kita upgrade di mindset Redesign malah ya Redesign ulang gitu kan Supaya mindsetnya itu positif terhadap yang namanya belajar Nah yang kedua ini tidak kalah Pentingnya orang tua harus menyiapkan strategi Ngomongin soal strategi Ini tuh ibaratnya kita mau perang Perangnya lawan ujian nasional Mitesnya yang kemarin Lalu uasnya Nah ini apa yang dipunya Karena kalau orang perang pasti mau perang Pasti ada pertahanan Perlawanan Lalu senjata yang dipakai Amunisinya harus siap Amunisinya harus siap Bagaimana strateginya Nah inilah yang mesti kita siapkan dari anak-anak kita Jadi ada kurikulum Kurikulum kemarin udah diubah-ubah ya Betul Dari 2013 Mau tidak mau mengikuti Mau tidak mau 2013 balik lagi ke 2006 Ada beberapa yang masih tetap mau pakai Oke Even apapun 2013 or 2006 Itu mempunyai konten spek kesulitan Yang sebetulnya sama Sama-sama sulit Jadi kurikulum 2006 pun IPA, IPS, Matematika Nah secara kurikulum kita disajikan Tetapi kita sekali lagi Cuma disajikan kurikulumnya untuk dilahap Tetapi kita tidak dikasih toolsnya Seperti itu Karena konvensional sekolah tidak meng-cover ini Betul Nah ketika tidak ada tools Ketika tidak ada metode Itu terkadang proses pembelajaran menjadi kurang berkualitas Kurang bisa diserap anak-anak Kurang bisa mudah dimengerti Anak-anak menjadi depresi Jadi gini Kurikulum plus proses Sama dengan hasil Betul Tapi prosesnya yang menentukan Kualitas atau tidak Hasilnya pun buruk atau berhasil Seperti itu Nah inilah yang perlu kita berikan Apa yang diperlukan dari strategi itu Satu Bahwa anak-anak itu Memerlukan yang namanya daya ingat yang super Mas Ando Kenapa penting? Anak kita disajikan berbagai macam hafalan Bahasa asing Mulai dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris Ada bahasa Arab, kalau Islam terpadu Misalkan ada juga membaca Al-Quran Apa? Menghafal Al-Quran Itu satu Lalu rumus Katanya matematika sama fisika itu gak ada hafalan Kata siapa? Begitu rumus gak hafal Mentoklah kalian gak akan bisa menyelesaikan jawabannya Berarti butuh hafalan menghafal rumus Lalu ada biologi Sandainya IPA Ingat bahasa Latin Tumbuhan dan Hewan Kimia Unsur satu Unsur Golongan satu sampai golongan delapan Sampai pusing Sampai cara lama bikin hafalan Bikin hafalan Jembatan keledainya Nah itu semua mengandung hafalan Kita disajikan Brek Hafalnya setengah mati Lupanya cepat banget Nangis gak anak kita? Nah itu kita perlu yang namanya daya ingat super Bagaimana menguasai daya ingat kita Untuk kita bisa menghafal dengan cara yang cepat Menyenangkan hafalnya banyak Volumenya banyak Dan long term memory Atau hafal kuat Nah contoh Napoleon Bonaparte punya 200 ribu pasukan Dan dia hafal nama pasukannya semua berserta nama anak dan istrinya Genius bukan? Sama sekali enggak Ternyata karena punya metodenya Dan kita harus mempunyai metode daya ingat super Supaya beban hafalan anak-anak kita itu Bisa hafalnya cepat Tapi lupanya susah Nah itu metode Long term memory Betul long term memory Karena begitu ujian akhir Semester satu dibawa Begitu ujian nasional Tingkat-tingkat yang kemarin dibawa Iya enggak? Mama lupa semua Akumulasi dari yang lalu juga Akumulasi semua Walaupun memang persentase sedikit-sedikit Tapi tetap keluar kan Dan itu menentukan nilai kita Nah itu di daya ingat super Lalu yang kedua Strategi teknik membaca cepat Nah teknik membaca cepat adalah Strategi untuk bagaimana kita itu menguasai bahan bacaan dengan cepat Mahasiswa Indonesia 260 kata per menit Turun SMA 150 kata SMP dan SD 100 kata per menit Bahkan di luar negeri Di bawah 300 kata per menit Semua orang dikatakan buta huruf Ketika teknik membaca di bawah 300 kata per menit Orang itu dikatakan buta huruf Bukan orang yang enggak bisa baca Enggak bisa baca bisa diajarin baca loh Mas Ando Tapi kita udah di label buta huruf Bisa dikatakan orang Indonesia semua buta huruf dong Seperti itu Nah bayangan kalau dalam ujiannya dia Dia membaca 5 bab 5 kali 20 halaman berarti 100 halaman Mas Ando 100 halaman Halaman pertama dibaca dengan 15 menit Karena satu halaman itu sekitar 1300 kata Lalu halaman kedua 15 menit lagi 30 menit Sisa 98 halaman nyerah Karena mau istirahat sampai mama puyeng Lantuk Nah itu yang membuat kenapa anak kita tidak berhasil Dan kenapa orang Indonesia juga sumber daya manusianya kurang Karena tidak rajin baca buku Karena ketika baca waktunya lama Indonesia urutan dari 40 negara Teknik membacanya terburuk keempat Terburuk keempat dari 40 negara Nah jangan bilang masih ada yang lebih buruk Jangan dia bilang kayak gitu Nah ini kita harus perbaiki Supaya anak-anak bisa mempunyai teknik membaca 500 sampai 700 kata per menit basicnya Sehingga ketika dia mempelajari bab-bab yang tebal Itu bisa solve Seperti itu Ini kita akan ajarkan bentuknya exercise Itu metode kedua Lalu metode ketiga adalah mapping memory Apa sih mapping memory? Ini adalah metode untuk bagaimana memetakan Apa yang sudah dibaca di dalam otak kita Nah jadi dalam 30 halaman atau 20 halaman Satu bab anak kita begitu meringkas Meresum Diciptakanlah ringkasannya 15 halaman Efektif gak sih mas? Itu kan sama aja memindahkan buku pelajarannya Dikurangin saja Jadi gak tahu sebetulnya intinya yang penting Dan akhirnya mencoba dimasukkan ke otak semua Yang terjadi sampah memori ikut berkutat disini Nah hasilnya makan memory space kita Nah anak-anak gak paham sama pelajaran karena itu Dia tidak bisa meringkas kreatif Meringkas efektif Dan dia tidak bisa menemukan kata kuncinya Satu rahasia yang saya katakan Di dalam sebuah buku Itu cuma 10% yang penting Sekali lagi di dalam sebuah buku hanya 10% saja yang penting Sisanya 90% Ialah adalah yaitu demikian Diciptakan pengarang dan penerbik bekerjasama Supaya enak dikonsumsi Nah ini kita akan mengajari ringkasan yang sangat luar biasa Meringkas satu bab buku menjadi satu halaman saja Dan bentuknya itu adalah landscape Landscape dan di tengah kita akan bahas satu bahasan bab tersebut Dan mengakar seperti akar pohon Itu suatu penjabaran Sehingga hubungan antar paragraf kelihatan semua Hierarki informasi semakin penting Semakin ke pusat Sampai ketemu pusatnya itu Nah itu juga semakin kelihatan Jangan salah kalian Atau anak-anak, ayah, bunda Ini meringkas secara linear Bab satu Kerajaan Taruman Negara Terus bab satu poin satu Menjorok ke dalam Satu poin satu poin A Menjorok lagi ke dalam Lama-lama kecil Tetapi itu sebetulnya menolak sekali diterima otak Karena apa? Ketika linear, proses meringkas linear Itu sudah tidak sesuai dengan cara kerja otak Yang sesuai adalah radian Radian itu adalah menyebar Radian thinking Nah ini kita akan berikan programnya Mas Ado Jadi ada program namanya Super Quantum Genius Training Dan ini luar biasa karena kita hadirkan 90% praktek 10%-nya teori Pesertanya siapa? Pesertanya satu anak Yang ingin kita berikan metode belajar Lalu satu orang tua Yang harus memaintense belajarnya Seperti itu Nah kalau kita berbicara tentang Sebuah Super Quantum Genius Artinya memang Permasalahan yang ada sekarang Barangkali beberapa anak-anak yang ada di sekolah Khususnya Mitra TATV Putra-putri Anda Sudah mengalami kondisi yang dia mungkin sudah down Sudah lelah dengan berbagai macam metode yang ada di sekolah Lalu pertanyaan saya Bagaimana efektifnya Sebuah Super Quantum Genius Bagaimana strategi ini Mampu memberikan sebuah amunisi yang tepat Bagi anak-anak didik sekarang Biar dia juga siap dalam menghadapi semua tantangan Dan belajar Jadi training ini kita buat benar-benar interaktif Jadi kalau kita bilang seminar Satu arah Mas Ando Betul Gak ada yang didapat Tetapi ini benar-benar kita lakukan learning by doing Kita lakukan prakteknya Bahkan praktek memori Kita akan ada pre-testnya Pre-test bagaimana kelemahan memori kita Sebelum dikasih metode Malu sebetulnya Jadi sudah ada pre-test dulu Iya ada pre-testnya Malu kita Menghafal 30 kosa kata baru Yang saat itu diperkenalkan Tiga aja mentok Begitu kita kasih metodenya Dan kita berikan post-testnya 30 kosa kata baru bahasa asing Kok bisa dihafal kurang dari 2 menit Mas Nah itu pre-test post-testnya Lalu pre-test post-test untuk speed reading Silahkan membaca suatu artikel Dan kita stop watch 150 kata per menit rata-rata Dan itu benar orang Indonesia segitu Nah kita akan latih Bagaimana melebarkan otot mata baca kita Bagaimana supaya bisa menangkap Tidak kata per kata Tetapi 5 sampai 10 kumpulan kata Dan bagaimana menghadirkan gelombang cerdas baca Nah itu kita praktek semua Sampai kita akan membuat mapping memorinya juga Seperti itu Nah kalau kita lihat bagaimana tayangan yang ada Ini ada semacam otak kanan dan otak kiri Yang barangkali disini menjadi bagian penting Ketika kita memahami peran dari otak kiri Yang memang lebih berbicara tentang Angka, huruf, simbol, dan sebagainya Dan otak kanan ini Nah ini mungkin akan lebih ada penjelasan juga nih Dari Bu Ami Jadi otak kiri ini Adalah yang aktif Karena kita adalah orang Indonesia Tentu tubuh kanan Kita kan orang sopan ya Jadi orang timur Minum dengan tangan kanan Salaman dengan tangan kanan Otomatis otak kita adalah kiri yang aktif Nah ketika otak kiri dia otak short term memory Otak yang berjangka pendek dalam mengingat Sehingga anak-anak hafalnya setengah mati Lupanya cepat banget Lalu kaku membosankan Apa itu? Anak-anak belajar dengan otak kiri Depresi banget mas Tapi otak kanannya gak pernah dilatih buat belajar Cuma main game, nonton video, segala macam Dan itu terjadi ketidakseimbangan Ketika ketidakseimbangan itu terjadi Hilanglah unfocus Atau konsentrasi hilang dan tidak paham Terhadap pelajarannya Dan kita hadirkan training yang luar biasa Training yang menghadirkan praktek-praktek Dari mulai super speed reading Lalu memory mapping Lalu daya ingat super Dan anaknya itu langsung kita ajarkan Kedalam aplikasi, kedalam pelajaran sekolah Nah program ini kita raksanakan tanggal 11 Kita boleh lihat di slide selanjutnya dulu Mungkin sambil dibantu Untuk gambaran selanjutnya Dari super quantum genius meliputi beberapa hal Nah ini ya Ini program super quantum genius Memory optimization method Teknik menghafal mudah dan kuat Long term memory Lalu power reading technique and smart writing Yaitu super speed reading yang kita combine Dengan mappingnya untuk pemahaman Lalu yang ketiga super quantum parenting Ini adalah teknik memahami anak kita Supaya kita bisa punya komunikasi sugestif Sehingga anak-anak itu belajarnya bisa ketagihan Dengan komunikasi kita yang tepat Seperti itu Nah kita berikan materi ini Yang tentunya yang memory optimization Super speed reading dan mapping Itu untuk anaknya Nah kalau untuk Kalau untuk orang tuanya di parentingnya Nah nanti juga ada Bagaimana cara Juga ada khusus bagaimana orang tua Betul Mengkomunikasikan dengan anak yang tipe sanguin Anak yang tipe koleris Anak yang tipe pragmatis Dengan gaya belajar yang beda juga Ada visual Auditori, kinesthetik Ini anak auditori Itu gak bakal paham Kalau kita gak diktein Seperti itu Nah jadi programnya ini Nah sebelum ke situ Ibu Kita akan tahan dulu Nah kayaknya menarik kali Siapa yang sosok yang sangat expert Sekali yang akan berbicara disini nantinya Kita akan bahas selanjutnya Di segmen berikut Tentang Super Quantum Genius Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya